Kedatangan Ratna Sarumpet sebagai Ketua Presidium Nasional Gerakan Selamatkan Indonesia ke Batam, Kepulauan Riau, ditolak oleh sekelompok masa. Masa yang mengatasnamakan gerakan menolak kedatangan Ratna Sarumpet melakukan penggeledahan terhadap setiap mobil yang keluar dari lokasi Bandara Internasional Hang Nadiem pada Minggu 16 September 2018. Dengan pengawalan aparat Polresta Barelang, masa meminta sopir membuka kaca yang diduga mengangkut Ratna Sarumpet. Mereka sebelumnya mengetahui melalui selebaran undangan dari GSI dan Aliansi Umat Islam Batam Persatu bahwa Ustadz Erwin Abu Ghaza berencana melakukan kegiatan acara silaturahmi dan diskusi dengan menghadirkan Ratna Sarumpet di gedung Aula PIH Batam di Batam Center pada pukul 13.00-16.30 waktu Indonesia Barat. Usai berbicara dengan Kapolresta Barelang, Ratna Sarumpet akhirnya bersedia untuk kembali ke Jakarta. Ratna Sarumpet mengaku kecewa dengan adanya penolakan tersebut. Menurutnya, di negara ini tidak ada orang yang boleh melarang masuk ke suatu tempat hanya karena membicara. Kapolresta Barelang, Kombes Polhengki mengatakan, aparat kepolisian memulangkan Ratna Sarumpet karena adanya penolakan dari masyarakat atas kedatangannya. Selain itu, agar Batam tetap kondusif, sebab hal ini bisa menyebabkan konflik sosial yang akan merugikan kedua kubu apabila tidak segera diatasi. Menimbulkan program kondusif, sebab sebenarnya saksikan di depan terjadi penolakan dari beberapa kondusif, yang menimbulkan kondusif, yang dapat timbul antropok kondusif, yang menyebabkan konflik sosial. Semua masyarakat yang ada di kota Batam, sama-sama kita menjaga situasi kondusif, terutama di dalam memajukan pembakanan di kota Batam ini. Kelompok masa yang menolak kedatangan Ratna Sarumpet ini adalah Forum Kepemimpinan Mahasiswa Kepri, LSM Layuraya, FKPPI, LSM Jogoboyo, dan masyarakat yang peduli dengan NKRI. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.